Hai baik hari ini saya akan review salah satu koleksi kita ya tabu Lampot suksa salah satu tabu Lampot yang sering saya rekomendasikan untuk di wajib dibelihara selain jambu kristal dan jambu air madu tiga jenis tabu Lampot yang memang apa ya selalu saya anjurkan bagi kolektor atau kole pecinta tabu Lampot karena sifatnya yang genjah mudah berbuah pendek di pot buahnya juga enggak kira-kira kalau berbuah sangat banyak nah ini bisa buat perbandingan ya satunya pot 50 satunya pot 60 kenapa disini terlihat bekas-bekas daun jadi ini bekas-bekas saya peruning untuk menyeimbangkan Hai nutrisi biar tidak terlalu banyak daunnya penjarangan daun yang 450 terlihat tumbuhnya itu ke atas Hai yang pot 60 terlihat tumbuhnya ke samping tapi poinnya sama-sama buahnya banyak cuma memang kalau pot 60 ini rencana kita mau pakai buat maskot nah pot 50 ini sudah dinego sama temen saya ya sedang nunggu jadi sama sih konteksnya meskipun ini lebih tinggi karena mungkin faktor pertumbuhan dan sebagainya tetap ujung-ujungnya kita kita apa namanya kita potek-potekin ya ujung-ujungnya tetap kita potek-potekin nah seperti ini nah ujung-ujungnya tetap kita potek-potekin bahkan yang dibawah pun sama bahkan yang seperti ini pun masih sama-sama yang pendek pun juga tetap kita potek-potekin nah tetap kita potek-potekin kemudian kemarin sudah penjarangan daun Nah kenapa saya tampilkan dua jadi buat perbandingan yang ini pun nanti tetap saya usahakan pendek ya karena kan karakter putsa itu memang seperti jambu air dalhari ya batangnya itu berantakan nah sebenarnya sih kita dengan pohon seperti ini lebih-lebih ketika dia masih kecil itu lebih berantakan lagi jadi sebenarnya kita bisa setting sih mau dibuat seperti apa gitu mau dibuat bonsai cepet dan sebagainya Nah kita sendiri yang menghendaki mau biar sampingnya kanan kirinya stabil seimbang bisa juga yang penting harus berani berani pangkas berani pangkas kondisinya seperti ini ya Iya sebenarnya sih terlalu banyak buahnya dengan kondisi seperti ini buah-buah yang jelek langsung saja kita amankan kita habisin hujannya biar tidak menular ke yang lain karena bagaimanapun ini alami ya memang sengaja nggak saya bungkus jadi biar kelihatan eksotisnya itu kelihatan eksotisnya biasanya sih warnanya putih-putih kalau kemarin yang paling banyak itu 10 atau 12 ya besar-besar tapi sudah terjual ke Cilengsi nah seperti ini harus segera kita amankan harus segera kita amankan Oke kondisinya seperti ini jadi harus kita amankan Oke Nah baik ini ada ujung juga biar Nah Anda bisa lihat sendiri kita potekin semuanya kita potekin ujung-ujungnya Oke nanti kalau kira-kira ada yang terlalu menjorok kejauh ke atas ke samping ya tetap kita nanti rapikan lagi nah seperti ini kabul Lampot dia terkenalnya bidara India Apple India Apple Putsa atau Putsa namanya banyak ada sekitar empat ya yang paling banyak terkenal itu Putsa atau Apple India Apple India memang sangat genjang makanya saya selalu katakan sangat direkomendasikan untuk di koleksi para pecinta tabu Lampot Nah yang jelik-jelik kita buangin oke kira-kira seperti itu ya bayangkan dengan dengan ya Anda bisa lihat sendiri Masya Allah kan Hai buahnya sangat banyak Hai spotnya 50 dan 60 ya besar oke saya kira itu dulu untuk review mengenai tabu Lampot Putsa kami ya mudah-mudahan bisa memberikan sebuah inspirasi buat temen-temen semuanya salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih